Oke halo my dear apa kabar lagi dan balik lagi sama aku Ratih dan aku mau berbagi again 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 Pesan general buat kalian ini juga aku ingatkan bisa risonet bisa tidak pembacaan kartu juga adalah energi dan energi akan selamanya berubah Oke cuman kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri jadi take it easy aja di bawah santai oke dan ini juga aku ingatkan timeless jadi bisa terjadi tanpa batasan waktu oke Tergantung mana define timing yang akan menjawab mungkin pertanyaan kamu Just let's see kita akan lihat Oh my god the lovers oke quite nice love is coming to you Oke oke the eight of wands yes Manifestasi soal cintamu akan hadir my lovely dear Kemudian the death oke masih ada sih aku lihat disini seseorang yang belum rela kehilangan kamu Seseorang belum ikhlas kehilangan kamu belum rela melepaskan kamu Oke 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 the seven of wands oke this is energy from the past Kemudian the three of coins the king of cups king of cups Oke Oke the devil Oke The ten of sword oke ini energi past my lovely dear Oke the three of cups Oke kelihatan kelihatan ya oke Kemudian the judgment oke Oke dan disini the page of wands oke Page of wands page of wands page of wands page of wands Oke aku dapat disini zodiac eris leo sagittarius aku dapat eris scorpio capricorn gemini dan Scorpio scorpio strong gemini strong capricorn strong eris ya strong eris scorpio disitu sun moon rising atau Venus Mungkin kamu punya sun moon rising atau Venus atau banyak dominan zodiac ini dalam Berth placement chart kamu oke Berth placement chart Oke kalau aku lihat disini ada energi masa lalu yang masih belum rela melepaskan kamu Seseorang masih belum rela melepaskan kamu Seseorang masih kayak menarik energi kamu disitu Entah seseorang belum move on Entah seseorang disini kayak masih berharap Karena kalau aku lihat disini ada energi the devil Ada energi ego Ada energi seven of wands Mungkin kamu ada konflik Kamu ada argumen Kamu ada on off Atau mungkin disini ada kind of toxic Atau mungkin disini seseorang yang dengan ego yang luar biasa Tapi seseorang belum rela untuk melepaskan kamu Karena aku lihat disini energi dead ya Disini kayak dia ingin fighting disini walaupun dia kayak bertahan Atau bagaimana aku lihat disini ada star So dia kayak mungkin masih memanifestasikan kamu Dia masih berharap sama kamu Ya dia masih ingin kembali sama kamu Aku lihat disini a lot of lies Ada banyak kebohongan Ada banyak mungkin pengkhianatan Ada banyak mungkin disini kayak dia menyembunyikan Dia menutupi dari kamu Atau kamu yang kebalikan seperti itu Tapi aku lihat disini Ada ending perpisahan yang sebenarnya belum ending Jadi mungkin dia pergi tiba-tiba Mungkin dia memutuskan tiba-tiba Atau kamu tiba-tiba menjauh Atau dia tiba-tiba menjauh Kayak something like that Tapi aku lihat disini seseorang belum rela melepaskan kamu Ini belum berakhir Dia ingin come back Karena aku lihat disini ada realisasi Dimana kayak dia menyadari egonya Dia menyadari lukanya Ya dia mungkin dulu Entah juga mungkin maaf ada kamu dimanfaatkan Mungkin dia cuma ambil uang kamu Atau mungkin disini dia kayak Ini bisa hubungan romantik atau platonik Jadi kalau aku lihat disini Ada energi seseorang mungkin juga bisa Belum rela melepaskan kamu Belum rela Kayak mungkin disini Ya mungkin memanfaatkan Mungkin minjem uang Mungkin minta uang Mungkin kayak memperalat kamu Mungkin maaf menjadikan kamu sebagai pelarian disitu But finally setelah Setelah long time Kalian gak komunikasi Berpisah kamu udah bener-bener gak fokus ke dia Dia menyadari bahwa dia belum rela kehilangan kamu Dia belum rela hal itu Dia mungkin sering kebayang kamu Atau ada beban rasa bersalah Yang ngebuat dia dulu Aduh kok aku jahat banget ya Kok aku kayak gitu banget ya That's why Kalau aku lihat disini ada angka Three of cups dan three of wands Ah kok three of wands Three of coins Three of pentacles ya Ya mungkin disini ada gangguan pihak ketiga Pihak ketiga sendiri bisa ego Bisa situasi Bisa ada orang lain Bisa ada energi lain Yang interupsi ke hubungan kalian Dimana mungkin merusak Atau dia yang maaf cheating Berselingkuh Atau disini dia ada pasangan Tapi dia deket sama kamu Tapi ujung-ujungnya maaf dia memfaatin kamu Mungkin seperti itu ya Tapi berhati-hati ya please Boleh kamu baik sama orang lain Tapi kamu juga harus ada batasan Please Harus lebih logis Especially mungkin Kalau kamu yang lebih jatuh hati Kamu akan lebih mengutamakan emosional kamu That's all Jadi hati-hati juga Ya tapi aku lihat disini Seseorang ingin kayak rebuilding Membangun kembali Dia ingin comeback Dia belum rela untuk kehilangan kamu Dia tidak ingin melepaskan kamu Ya disini finally dia menyadari Mungkin dia dapatkan karmanya Atau sekarang disini mungkin Kamu menunggu permintaan maaf dari seseorang You waiting someone for apology Ya untuk meminta maaf disini Minta maaf Bicara lagi sama kamu Ya but day coming Dia akan hadir disini Mungkin ada permintaan maaf Dia menyadari kesalahannya Ya ya aku salah dia dapatkan mungkin Energi karmanya Atau disini kayak tiba-tiba flashback Semakin bertambah usia Mungkin kedewasan seseorang itu bertambah Dia mungkin menjadi lebih bijaksana Dia menyadari kesalahannya Dan boom dia akan muncul Dia coming back Dia akan kembali disini Dia ingin kayak Minta maaf Mungkin dia minta maaf Dia belum rela melepaskan kamu Dia ingin memperbaiki hubungan Jika ini resonate ya Jangan dipaksa Just take it easy Ya dan aku dapat eight ones Mungkin dia ingin komunikasi lagi Mungkin dia ingin bertemu dengan kamu Mungkin dia sosok yang high temperament Jadi tiba-tiba naik darah Tiba-tiba emosian Mungkin disitu atau kamu Dan dia ada Sorry Hubungan toxic Atau koneksi toxic Koneksi karmik sama dia Just be careful Tapi aku lihat disini Juga ada energi Melukai Membohongi Menghianati Memanfaatkan Memperalat So itu hati-hati Tapi aku lihat disini Seseorang masih belum rela melepaskan kamu Mungkin dia menyadari perasaannya Mungkin dia menyadari kesalahannya Mungkin dia menyadari koneksi ini Karena terkadang Kita dipertemukan dengan seseorang Itu ada alasan Reason Ya Semesta punya alasan Tuhan punya alasan Kenapa kita dipertemukan dengan seseorang Oke Dan mungkin ada Mungkin karena ada frekuensi Yang ya Terkadang juga Apa yang terjadi di luar kamu Itu adalah refleksi dari Inner kamu disitu Outer Outer Yang terjadi outer Alah Susah banget sih ngomongnya Yang terjadi di luar kamu Itu adalah refleksi dari dalam diri kamu Jadi terkadang mungkin Kenapa kamu bertanya-tanya Aku kok selalu dipertemukan dengan orang yang salah Orang yang cuma memanfaatkan Mungkin ada part of yourself Bagian dari diri kamu Dalam diri kamu Ya Ada hal yang perlu kamu fixkan Perbaiki disitu Atau mungkin kamu harus belajar Karena terkadang Kita bertemu dengan seseorang Itu ada dua Apakah jadi teman hidup Atau hanya pelajaran hidup Jadi kamu harus ambil mana yang Memang Atau pilih ya Pilih Karena hidup itu pilihan Oke So aku dapat the lovers Disini Ya mungkin dia gemini Atau mungkin dia twin flame kamu Atau mungkin disini Kayak seseorang yang Kayak sama-sama ego Kayak cerminan kamu disini ya Tapi kalau aku lihat Seseorang belum boleh lama lepaskan kamu After all Dia ingin close the chapter Dia ingin awal baru Dan dia ingin kayak Reuni sama kamu Dia ingin kembali Membangun hubungan lebih baik Sama kamu Dan dia mungkin ingin menawarkan lagi cintanya Atau dia ingin meminta maaf disini Karena mungkin dia ingin Kembali bersama kamu Dia menyadari kesalahannya Atau kamu yang sedang menunggu permintaan maaf Itu akan hadir Mungkin dalam waktu dekat Atau mungkin dalam segera Atau mungkin disini Karena aku dapat angka 3, 8, 6 Aku dapat bulan Agustus Sama bulan Oktober Mungkin penting Ya Agustus, September, Oktober Penting disitu Aku juga dapat energi bulan Desember Ya atau mungkin awal tahun depan Mungkin seseorang akan come back Ya dan mungkin meminta maaf disitu Ya minta maaf Mungkin dia menyadari kesalahannya Dan dia ingin kayak Memperbaiki disitu Okay But let's see mungkin ada Tambahan message Okay Okay Coming back very soon Okay Coming back very soon Okay I don't know what I want Aku nggak tahu apa yang aku inginkan Tapi aku cuma Ingin memperbaiki hubungan Sama kamu disitu Aku menyadari Bahwa aku mencintai kamu Ya aku menyadari Bahwa cintamu juga tulus Ya mungkin dia ingin Berpesan seperti itu Kemudian I wanna have family with you Mungkin dia ingin menikah Sama kamu Dia ingin punya keluarga Karena disini juga Aku dapat kayak 3 ya Mungkin dia ingin punya Kayak family Kamu Dia dan anak Mungkin seperti itu Ya tapi aku lihat disini Kayak seseorang Masih belum rela melepaskan kamu Masih belum ikhlas Dan dia ingin Come back Tapi kita lihat Mungkin ada inisialnya Atau ada huruf ini Dalam namanya Atau ada rangkaian kata Mungkin bisa terhubung Dan terkoneksi dengan kalian Ada N Okay Okay Enough Enough Okay Okay Bottom of the deck aku dapat E Okay disini ada huruf B Ada huruf R Ada huruf K Dan ada huruf P Okay B R Ki P Ini mungkin penting Kemudian Aku dapat disini ada huruf R X Okay Energi X Mantan Atau mungkin dulu Dia adalah sosok yang pernah dekat Sama kamu Okay R C X Okay Mungkin R X C Sorry Kemudian ada K Kemudian ada A Kemudian ada C Okay Double C disini Okay Ada C Aku dapat kayak mungkin Seseorang bekerja di kereta api I don't know Kayak nyambung aja kereta api Atau terhubung dengan travelling Atau kalo bertemu kamu harus naik kereta api Atau kamu bertemu dia di kereta api saat travelling Ya atau mungkin disini ada LDR5 Ada sosok yang jauh Ya aku dapat huruf U dan huruf H disini Ya tapi kalo aku lihat disini kayak seseorang ingin kayak Apa ya Apa ya Come back Dia ingin dia menyadari Bener-bener kayak Aduh terbangun nih Mungkin ada awakening Ya dia menyadari kesalahannya Dia menyadari dia telah berbuat jahat Dia telah melukai kamu Dia telah mengkhianati kamu Dia gak jujur sendiri sama perasaannya But they wanna talk Dia ingin komunikasi Disini juga dia belum rela untuk kehilangan kamu Karena aku lihat disini kayak dia ingin comeback Dia ingin kayak bersama dengan kamu Seseorang belum rela melepaskan kamu Seseorang belum rela kehilangan kamu Seseorang belum rela untuk jauh dari kamu Walaupun mungkin egonya Karena kenapa kadang walaupun dia cinta Tapi dia gak menghubungin kamu Namanya orang punya ego Punya ego Punya pertimbangan masing-masing Dan itu tidak bisa kamu jadikan patokan dari penilaian kamu sendiri Karena mungkin dia punya pandangan yang lain Jadi belajar untuk melihat dari perspektif yang berbeda Sudut pandang yang berbeda Just learn again Kita manusia sometimes ups and down Kadang kita juga punya emosi Kadang kita punya logika Just balance Tapi kita tidak luput dari kesalahan Tapi kita mencoba untuk memperbaiki semuanya Seperti itu So kalau aku lihat disini Ya mungkin dia akan meminta maaf Dia akan comeback Dia ingin kayak lebih dekat dengan kamu Ya dan disini 10 of coins Mungkin dia ingin kayak married Ya karena disini aku dapat I wanna have family with you Sebentar mana kamu I wanna have family with you Let me check again Okay I wanna have family with you Dia ingin punya anak Punya keluarga Punya rumah Punya kebahagiaan sama kamu Dan dia akan come back Come back very soon Coming back very soon Ya dia akan kembali sama kamu So itu dia mungkin pesannya I hope you enjoy it Thank you so much And bye-bye See you on the next reading Thank you and have a nice day Bye Enda 2 1 2 3